Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh putra-putri yang salih-salihah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala pada video kali ini akan saya sampaikan berkenaan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi dipekerti untuk kelas 8 dan kelas 9 semester 1 atau kasal masih dalam PJJ pembelajaran jarak jauh materi kelas 8 semester 1 yang pertama adalah Quran surah Al-Furqan ayat 63 Quran surah Al-Isra ayat 26 27 dan hadis tentang berhati himat dan hidup sederhana yang kedua berkenaan dengan beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya bahaya mengkonsumsi minuman keras judi dan pertengkaran yang keempat tata cara surat sunnah berjamaah dan munfarid yang kelima tata cara sujud syukur sujud cahwi dan sujud dilawah yang keenam sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah jadi untuk materi kelas 8 semester 1 ada enam materi yang akan kita pelajari bersama selanjutnya untuk materi kelas 9 semester 1 yang pertama Quran surah Al-Zumar ayat 53 Quran surah Al-Najm ayat 39 42 dan Quran surah Al-Imran ayat 159 dan hadis tentang optimis ikhtiar dan tawakkal yang kedua iman kepada hadiah akhir yang ketiga ketentuan zakat selanjutnya keempat ketentuan ibadah haji dan umroh yang kelima adalah sejarah perkembangan Islam di Nusantara lima pokok bahasan atau materi tersebut akan kita pelajari bersama untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh demikian untuk materi standar kompetensi dan kompetensi jansar untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh